Intro Saudara yang dikasih Allah tema renungan kita hari ini melakukan kehendak Allah mendatangkan sukacita Saudara dapat membuka bagian kitab suci dari Iremia 33 pada ayat 3 serta Lukas 5 ayat 8 sampai dengan 10 kedua bagian Alkitab yang membicarakan bagaimana kasih Allah kepada bangsa Israel dan bagaimana kasih itu nyata lewat apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia mendatangi Petrus memberkati Petrus bersama dengan kawan-kawannya sehingga Petrus mengalami bagaimana dirinya tidak layak dihadapan Tuhan saya percaya ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Allah jika kita hidup dalam iman kepada Kristus maka kita menyadari bahwa dalam banyak hal kita seringkali melakukan apa yang tidak benar dihadapan Allah kita boleh jadi sering membicarakan keburukan orang lain padahal yang demikian itu sudah diingatkan kita menjadi orang yang melihat selumbar di mata saudara kita padahal diri kita pun penuh dengan kekurangan bangsa Israel yang berdosa itu beroleh pemulihan dan Allah menjanjikan mereka akan mengalami hal-hal yang besar dan yang tak terpahami sebuah perkara yang tentu dialami pula oleh Petrus ketika Tuhan Yesus mengajak dia untuk ikut ambil bagian sebagai hambanya sebagai orang yang turut menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah hidup ini Tuhan Yesus mau memakai Petrus menjadi seorang penjala manusia tidakkah itu hal yang indah yang Tuhan juga percayakan jika kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana pengampunan dan kasih karunia Allah melimpa dalam kehidupan kita kita percaya bahwa Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita dalam banyak hal kita sudah diberkati oleh Tuhan mungkin orang lain kagum tentang kehidupan kita secara pribadi tentang prestasi-prestasi yang kita miliki atau bahkan tentang harta benda yang ada pada kita tetapi lebih daripada apa yang sudah Tuhan buat Petrus meloncat lebih jauh bagaimana dia membutuhkan rahmat Tuhan yang melimpah pengakuan dosa yang tulus dan jujur itu yang akan membuat kita hidup berkenan di hadapan Allah sudah seberapa banyak kita mau menginvestasikan waktu kita untuk mendoakan anak-anak kita sungguhkah kita menasihati mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan menasihati mereka untuk tidak coba-coba meninggalkan iman dari Tuhan Yesus sudahkah kita menguduskan tangan kita untuk perkara-perkara yang Tuhan mau sehingga kita tidak menggunakan jaring jemari kita untuk melampiaskan kebencian dalam dunia media sosial saya percaya ibu bapak saudara-saudara sama seperti Petrus yang hidupnya diberkati bahkan dipakai oleh Allah jika saudara bisa ikut ambil bagian dalam kerja pelayanan dalam kerja persekutuan menjadi orang-orang yang diberkati dimanapun saudara diutus oleh Allah saya berdoa agar saudara benar-benar menyadari panggilan Tuhan yang indah boleh lewat hidup pelayanan dan karya saudara saudara akan dipakai untuk melakukan perkara-perkara besar dan yang tak terpahami mustahil itu saya percaya tidak ada yang mustahil Tuhan telah menganugerahkan iman sebesar biji sesawi dalam kehidupan pribadi kita dalam kehidupan rumah tangga kita dan rohnya Allah yang akan terus memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Allah dan menyaksikan kemurahan Tuhan berlanjut kepada orang-orang lain bahkan kepada generasi-generasi orang-orang benar sampai hari ini doa saya agar saudara terus dijama oleh Tuhan dipakai oleh Allah dan diberkati untuk kerajaannya saya mengucap syukur buat siapapun mereka yang telah ikut ambil bagian sebab mereka telah taat untuk mendengar apa yang Tuhan minta apa yang Tuhan mau dan menggunakan segala waktu mereka tenaga mereka harta benda mereka talenta mereka karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk dipakai bagi pelebaran kerajaan Allah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus lewat kehidupan saudara dan apapun yang bisa kita kerjakan dalam dunia ini kita percaya kita lakukan itu bukan untuk hal-hal yang fana bukan untuk hal-hal yang tidak berguna tetapi untuk hal-hal yang indah hal-hal yang berharga dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati saudara sekalian amin selamat menikmati selamat menikmati video selamat menikmati